Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 4. Teriaknya, ini, kunpo. Belum habis perkataan itu, Bu Siang Siansu sudah membentak. Murid 2 tat motong. Majulah. Bekuk dia. Hampir berbareng dengan perintah itu, 18 murid tat motong segera melompat maju untuk mengurung kawan dan muridnya. Karena mereka membuat lingkaran besar, Kui E Siang pun turut terkurung di dalamnya. Murid 2 lo hontong. Mengapa kau belum mau maju? Serusi pendeta Sim Siantong. Semua murid lo hem tong segera bergerak serentak dan membuat tiga lingkaran lain di luar lingkaran murid 2 tat motong. Tio kunpo jadi bingung bukan main, apakah dengan mengalahkan Ho Chiok Tu, ia telah melanggar peraturan kuil. Suhu. Teriaknya. Aku, aku. Kurang lebih 10 tahun, kawan telah hidup bersama 2 muridnya dan kecintaan mereka tiada bedanya seperti kecintaan antara ayah dan anak. Ia tahu, bahwa jika kunpo sampai kena ditangkap, biarpun tidak mati, ia bakal jadi orang bercacat. Kalau tak mau turun tangan sekarang, mau tunggu sampai kapan lagi? Tiba 2 terdengar bentakan Bu Siang Siansu. 18 murid tat motong lantas saja mendesak dengan hebataya. Tanpa memikir lagi, kawan memutar sepasang tahang besi yang membuat sebuah lingkaran, disertai dengan tenaga luakangnya yang sangat dasyat, sehingga semua pendeta-pendeta itu tidak bisa maju. Bagaikan senjatanya itu sepasang bandringan, kedua tahang besi itu terputar dua dan untuk menyelamatkan diri, murid dua tat motong terpaksa melompat ke belakang. Sesudah semua penyerang terpukul mundur, tiba dua kawan menyapu dengan kedua tahangnya dan kue es yang masuk ke tahang kiri dan kunpo masuk ke tahang kanan. Sesudah itu, bagaikan terbang, ia turun gunung dengan memikul kedua orang muda itu. Semakin lama suara berkerincingnya rantai jadi semakin jauh dan beberapa saat kemudian, tidak kedengaran lagi. Karena peraturan Siaulim Siai selalu dijalankan dengan keras. Maka, sesudah si Uco Tat Motong mengeluarkan perintah untuk menangkap Tio Kunpo, biarpun tahu tak bisa menyandak, semua murid Tat Motong lantas saja mengubar. Dalam pengejaran itu, terlihatlah siapa yang berkepandaian lebih rendah dan mengentengkan badannya masih agak cetek, lantas saja ketinggalan di belakang. Sesudah siang terganti malam, hanya lima orang saja yang masih mengejar terus. Tiba dua jalanan terpecah jadi beberapa cagak. Mereka jadi bingung sebab tak tahu, jalanan mana yang diambil kak Wan. Demikianlah, mau tak mau dengan Mas Gul mereka kembali ke kuil untuk mendengar perintah jauh. Sesudah kabur seratus li lebih, barulah kak Wan berani menghentikan tindakannya. Ternyata, ia sudah masuk ke dalam sebuah gunung yang sepi. Meskipun memiliki luakang yang sangat tinggi, tapi sesudah lari begitu lama dengan pikulan yang begitu berat, ia tidak bertenaga lagi. Kue, es yang dan Kunpolanas saja melompat keluar dari tahang yang separuhnya masih penuh air. Mereka basah kuyuk dan sesudah mengalami kekagetan hebat, paras maka mereka masih kelihatan pucat. Suhu. Kata Kunpol. Kau mengasuh dulu di sisi, aku mau pergi cari makanan. Tapi dalam gunung yang sepi, di mana ia mancari makanan? Sesudah pergi beberapa jam, ia kembali dengan hanya membawa buah-buahan hutan. Sesudah menangsal perut mereka mengasuh dengan menyender di batu dua. Toa Hwas Hiu. Kata Kue E. Siang. Para pendata Siang Lim Siang kelihatannya aneh-aneh. Kak Wan tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan suara hem. Benar dua gila. Kata pula si Nona. Dalam kuil itu tak seorang pun yang bisa melawan Kunlun Sam Seng Ho Chiok Tu, yang hanya dapat dipukul mundur dengan mengandalkan tenaga kalian berdua. Tapi sebaliknya dari berterima kasih, mereka berbalik mau menangkap saudara Tio. Benar dua gila. Mereka agaknya tak bisa membedakan yang mana hitam, yang mana putih. Kak Wan menghela nafas. Dalam hal ini kita tidak dapat menyalahkan Elo Ohang Tie dan Bu Siang Suheng katanya. Dalam Siang Lim Siye terdapat sebuah peraturan titik. Tanda petik. Ia tak bisa meneruskan perkataannya karena lantas batuk tak henti duanya. Toa Hwas Hia, kau terlalu letih. Kata Kwe Siang Serayami mukul dua punggung si pendeta besok saja baru kau ceritakan. Kak Wan menghela nafas. Benar aku terlalu capai? Katanya. Tio Kunpo segera mengumpulkan cabang kering dan membuat perapian untuk mengeringkan pakaian Kwe Siang dan pakaiannya sendiri. Sesudah itu mereka bertiga lalu tidur di bawah satu pohon besar. Di tengah malam si Nona tersadar. Tiba dua ia mendengar Kak Wan bicara seorang diri, seperti juga sedang menghafat kitab suci. Antara lain ia berkata. Titik. Tenang dia merintangi kulit dan buluku, niatku sudah masuk ke tulang dia. Dan tangan saling bertahan. Hawa menembus. Yang di kiri berat, yang pikiran kosong, sedang yang di kanan sudah pergi. Yang kanan berat, yang kanan kosong, yang kiri sudah pergi. Tanda petik. Sekarang Kwe Siang mendapat kepastian, bahwa apa yang dihafal si pendeta adalah kitab ilmu silat. To'ah Wa Asyo tidak mengerti ilmu silat, tapi ia seorang kutub buku yang membaca dan menghafal segala apa yang dihadapinya. Katanya di dalam hati. Beberapa tahun berselang, dalam pertempuran pertama di puncak Kwe Asanlah telah memberitahukan, bahwa di samping kitab Lengkah Keng, Tatmo L. O. Chow juga menulis sebuah kitab ilmu silat. Ia akdinamakan Kyo Yang Chin Keng. Ia mengatakan bahwa pelajaran dalam kitab itu dapat menguatkan dan menyehatkan badan. Tapi sesudahan berlatih menurut petunjuk dua kitab itu, tanpa marasa guru dan murid itu sudah memanjat tingkatan yang sangat tinggi dalam dunia persilatan. Hari itu, waktu diserang olah musuhnya Siow Siang Kyo, dengan sekali membalas saja, ia berhasil melukakan penyerangnya. Kepandaian yang setinggi itu belum tentu dimiliki Tia Tia atau Toa Koko. Kera, Tio Kun Po merobohkan Ho Chiok Tu lebih dua mengagumkan. Apakah itu semua bukan berkat pelajaran Kyo Yang Chin Keng? Apakah yang barusan dijajalnya bukan Kyo Yang Chin Keng? Mengingat begitu, perlahan-lahan supaya tidak mengagetkan si pendeta, ia bangun dan duduk. Ia memasang kuping terang-terang dan mengingat-ingat apa yang dikatakan Kak Wan. Kalau benar apa yang dihafal Toa HWSU adalah Tio Yang Chin Keng, aku tentu tidak bisa menyelami artinya dalam tempo cepat, pikirnya. Biarlah besok Aka minta petunjuknya. Sesaat kemudian, Kak Wan berkata-kata pula. Titik Lebih dulu dengan menggunakan hati memerintahkan badan, mengikuti orang lain, tidak mengikuti kemauan sendiri. Belakangan badan bisa mengikuti kemauan hati. Menurut kemauan hati dengan tetap mengikuti orang. Mengikuti kemauan sendiri artinya mandek, mengikuti orang lain artinya hidup. Dengan mengikuti kemauan orang lain, kita bisa mengukur besar kecilnya tenaga orang itu, bisa mengenal panjang pendeknya lawan. Dengan adanya pengetahuan itu, bisa maju dan bisa mundur dengan leluasa. Mendengar sampai di situ. Kwe S yang menggeleng duakan kepala. Tak benar, tak benar. Katanya di dalam hati. Ayah dan ibu sering mengatakan, bahwa jika berhadapan dengan lawan kita harus lebih dulu mengusai lawan dan sangat sampai diri kita-kita dikuasai lawan. Apa yaak dikatakan Tua Hoshio tak benar. Selagi Sinona memikir perkataan Kak Wan, si pendeta sudah berkata lagi. Lawan tidak bergerak, kita tidak bergerak. Lawan bergerak sedikit, kita mendului. Tenaga seperti juga longgar, tapi tidak longgar, hampir dikeluarkan, tapi belum dikeluarkan. Tenaga putus, pikiran putus. Semakin mendengari Kwe S yang jadi semakin bingung. Semenjak kecil, ia telah dididik bahwa orang yang bergerak lebih dulu mengusai lawan, sedang yang terlambat gerakannya dikuasai lawan. Dengan lain perkataan, pokok dasari LMU silatnya ialah mendului lawan. Tapi Kak Wan mengatakan, bahwa mengikuti kemauan sendiri artinya mandek, mengikuti kemauan orang lain artinya hidup. Dan itu semua adalah sangat bertentangan dengan apa yang telah dipelajarinya. Jika aku berhadapan dengan musuh dan pada saat penting, aku mengikuti kemauan musuh dua mau ke timur aku ke timur musuh mau ke barat aku ke barat. Bukankah demikian, aku seolah-olah kari penggebak sendiri? Katanya di dalam hati. Ilmu silatik berpokok dasar. Menguasai lawan dengan bergerak belakangan. Baru dihargai orang pada zaman kerajaan Beng, pada zaman makmurnya Partai Bu Chiang Pei. Maka dapatlah dimengerti, bahwa di waktu itu buntut kerajaan Song perkataan Kak Wan membingungkan sangat hatinya Kwee Siang. Dengan adanya kesangsian itu, banyak perkataan si pendeta tidak dapat ditangkap Kwee Siang. Ketika melirik, ia lihat Tio Kunpo sedang bersilah dan mendengari perkataan gurunya dengan sepenuh perhatian. Biarlah, tak peduli ia benar atau salah, aku mendengari saja pikirnya. Dengan mataku sendiri, aku menyaksikan Toa Hwas Hiyo melukakan Siao Siang Ko dan mengusir Ho Chiok Tu. Sebagai orang yang memiliki kepandaian begitu tinggi, apa yang dikatakannya tentu mempunyai alasan kuat. Memikir begitu, ia lantas saja memusatkan pikirannya dan mendengari setiap perkataan yang diucapkan si pendeta. Kak Wan menghafal terus dan kadang dua dalam kata duanya terselip bagian dua dari kitab Lengkakeng. Hal ini sudah terjadi karena Kyuyang Chin Ken sebenarnya ditulis di antara huruf dua kitab Lengkakeng, sehingga si pendeta, yang sifatnya agak tolol, dalam menghafal Kyuyang Chin Ken, sudah menyelipkan kata dua dari kitab itu. Tentu saja Kwee Siang jadi makin bingung. Tapi berkat kecerdasan otaknya, ia berhasil juga menangkap sebagian dari apa yang didengarnya. Rembulan mendoyong ke barat dan makin lama suara si pendeta jadi makin perlahan. Ke Ahwas Hiyo. Kata si Nona dengan suara membujuk. Kau sudah sangat capai, tidurlah lagi. Tapi Kak Wan sebezerti juga tidak mendengarnya dan berkata pula dengan suara terlebih keras. Koma tenaga dipinjam dari orang. Hawa dikeluarkan dari tulang punggung. Dari kedua pundak masuk di tulang punggung dan berkumpul di pinggang. Inilah Hawa yang dari atas turun ke bawah dan dinamakan Hap, menutup. Kemudian, dari pinggang Hawa itu naik ke tulang punggung dan dari tulang punggung meluas sampai di lengan dan bahu tangan. Inilah Hawa yang naik dari bawah ke atas dan dinamakan K, membuka. Hap berarti mengumpulkan, sedang K berarti melepaskan. Siapa yang paham akan artinya Hap dan K akan mengerti juga artinya Im Yang, negatif dan positif. Suaranya semakin perlahan dan akhirnya tidak terdengar lagi, seperti orang sudah pulas. Kwe E Syang dan Tio Kun Po tidak berani mengganggu dan hanya mengingat apa yang barusan didengar. Tak lama kemudian, bintang dua mulia menghilang, rembulan menyilam ke barat dan sesudah cuaca berubah gelap untuk kira dua semakanan nasi, di sebelah timur mulai kelihatan sinar terang. Kak Wan masih tetap bersilah sambil meramkan kedua matanya, sedang badannya tidak bergerak dan pada bibirnya tersungging satu senyuman. Kwe E, kau Nio, apakah kau tidak lapar? Bisik Kun Po. Aku mau pergi sebentaran untuk cari bebuahan. Ketika menengok, tiba dua ia lihat berkelebatnya satu bayangan manusia di belakang pohon dan samar dua, orang itu seperti juga mengenakan jubah petapaan warna kuning. Ia tersiap dan membentak. Siapa? Seorang pendekta tua yang bertubuh jangkung muncul dari belakang pohon dan pendekta itu bukan lain daripada pemimpin lohontong, Busa Siansu. Kwe E Syang kaget tercampur girang. Toa Hwas Hiu. Tegurnya. Mengapa kau terus membuntut? Apakah kau mau menangkap juga guru dan murid ini? Biar bagaimana juga, Elo O Cheng, aku si pendekta tua, masih bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah. Jawabnya dengan paras muka sungguh dua. Aku bukan seorang yang tak tahu peraturan. Sudah lama sekali Elo O Cheng tiba diseli dan jika mau turuh tangan, Elo O Cheng tentu tidak menunggu sampai sekarang. Kak Wan Sute E, Busa Yang Siansu dan murid dua. Tat Motong mengejar ke jurusan timur. Lekas kalian lari ke sebelah barat. Tapi pendekta itu terus bersila dan sedikit pun tidak bergerak. Kun Po mendekati seraya memanggil. Suhu, bangunlah. Lohontong Siu Cho ingin bicara denganmu, Kak Wan bersila terus. Dengan jantung memukul keras, Kun Po menyentuh pipi gurunya yang dingin bagaikan es ternyata, Kak Wan sudah menigalkan dunia yang fana ini. Si murid munubruk dan memeluk gurunya sambil mengeluarkan teriakan menyayat hati. Suhu, suhu. Teriaknya sambil menangis terseduh-seduh. Busa Siu So merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara perlahan. Di langit tak ada awan, di tempat penjuru terang-benderang angin membawa bau harum, seluruh gunung sunyi senyap. Hari ini bertemu dengan kegirangan besar. Bebas dari bahaya dan bebas pula dari segala penderitaan. Apa tak pantas untuk diberi selamat? Sehabis berdoa, orang beribadat itu segera berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi. Bukan saja Kunpo tapi Kwee Siang pun mengucurkan tidak sedikit air mata. Sesuai dengan agama mereka jenazah semua pendata Siaw Lemsie yang meninggal dunia diperabukan. Maka itu mereka lalu mengumpulkan kayu dan cabang dua kering dan kemudian membakar jenazah Kak Wan. Sesudah bares, Kwee Siang berkata dengan suara terharu. Saudara Tio, kurasa pendeta dua Siaw Lemsie akan terus berusaha untuk menangkap kau. Maka itu kau harus berlaku hati-hati. Di sini saja kita berpisahan dan di hari kemudian, kita tentu akan mendapat kesempatan untuk bertemu lagi. Air mata si pemuda itu mengalir turun ke dua pipinya. Kwee Kounio katanya dengan suara parau. Kemana saja kau pergi, aku mau mengikut. Mendengar jawaban itu, si Nona merasa pilu bukan main dan ia berkata dengan suara gemetar. Aku adalah orang yang tengah menjelajah dunia dan aku sendiri pun tak tahu kemana aku bakal menuju. Ia berdiam sejenak dan lule berkata pula. Saudara Tio berusia sangat muda dan tak punya pengalaman dalam dunia Kang O. Di samping itu pendeta-pendeta Siaw Lemsie tentu bakal terus-menerus menguber kau. Begini saja. Seriaya berkata begitu, ia meloloskan gelang emas dari pergelangan tangannya dan lalu menyerahkannya kepada pamuda itu. Bawahlah gelang ini ke kota Siang Yang dan minta bertemu dengan ayah ibuku. Katanya lagi. Mereka pasti akan memperlakukan kau dengan baik. Begitu lantas kau sudah berada di bawah perlindungan kedua orang tuaku para pendeta Siaw Lemsie pasti tak akan menyukarkan kau lagi. Dengan air matu berlinang-linang, kunpa menyambuti gelang emas itu. Sesaat kemudian Kue Siang berkata pula dengan suara gerak. Beritahukanlah kedua orang tuaku, bahwa aku tak kurang suatu apapun dan aku harap mereka tidak memikiri diriku. Ayahku paling suka dengan pemuda yang gagah dan sesudah bertemu dengan kau mungkin sekali ia akan mengambil kau sebagai murid. Adikku sederhana dan polos dan aku merasa pasti ia bisa bergaul rapat denganmu. Hanya cie-cieku yang agak sombong dan jika kalau ada orang yang punya salah sedikit saja, ia lalu menyemprotnya tanpa sungkan dua lagi. Tapi asal kau bisa mengalah, ku rasa tak berakal terjadi apa-apa yaak tidak diingini. Sehabis berkata ia memutar badan dan terus berjalan pergi. Dapat dibayangkan bagaimana besar kedukaan Tiok Hunpo pada waktu itu. Dengan berlalunya kue Siang ia betul merasa bahwa ia hidup sebatang kera dalam dunia yang lebar. Lama, lama sekali ia berdiri bengong di depan tumpukan sisa kayu dan abu bekas membakar guranya. Sesudah kenyang memeras air mata, perlahan-lahan, dengan hati seperti diris airis, ia berjalan pergi. Tapi baru saja belasan tombak, ia kembali lagi dan lalu mengambil pukulan serta sepasang tahang besi, peninggalan mendilang gurunya. Sesudah itu, barulah ia meninggalkan tempat itu dengan tindakan lumbung, dengan kesepian dan dengan kedukaan besar. Berselang kurang lebih setengah bulan, ia tiba di daerah Opak dan sudah tak jauh lagi dari kota Siangyang. Untung juga, berkat pertolongan busa Siangsu, dalam perjalanan itu ia tidak bertemu dengan pengejar-pengejarnya. Hari itu, di waktu lohor, ia berada di kaki sebuah gunung yang besar. Waktu tanya seorang dusun, baru ia tahu bahwa gunung itu guanung butong atau butongsan, yang bukan saja besar dan angker, dengan hutan dua lebat serta tebing dua curam, tapi juga sangat indah pemandangan alamnya. Selagi enak berjalan sambil memandang keindahan alam, tiba dua ia dilewati oleh dua orang pemuda dan pemudi dusun yang berjalan sambil berendeng pundak. Dilihat gerak-geriknya tak bisa salah lagi mereka suami-istri. Dengan kupingnya yang sangat tajam, Kunpo dapat menangkap perkataan si istri yang sedang memeli suaminya. Kau satu laki dua sejati, tapi sebaliknya dari mendirikan rumah tangga dengan tenaga sendiri, kau selalu mengandal kepada cie-cie dan cia humu, sehingga akhirnya kau dihina. Kita berdua masih punya tangan dan kaki dan kita pasti bisa cari makan sendiri. Andai kata kita mesti hidup miskin dengan menanam sayur, tapi kita hidup dengan merdeka. Kau lelaki yang tak punya tulang punggung dan sungguh percuma kau hidup dalam dunia. Orang sering kata, kecuali mati, tak ada urusan besar. Apa kau tidak bisa hidup tanpa mengadai kepada orang lain? Seng suami tak berani menjawab mukanya berwarna ungu, seperti juga hati babi. Tanpa disengaja, perkataan wanita itu mengenakan jantung ati Kunpo. Kau satu laki dua sejati, tapi sebaliknya dari mendirikan rumah tangga dengan tenaga sendiri, kau selalu mengandal pada cie-cie dan cia humu, sehingga akhirnya kau dihina. Apa kau tidak bisa hidup tanpa menegandal kepada orang lain? Ia berdiri terlonggong memikir kata dua itu. Di lain saat, Seng suami mengucapkan beberapa perkataan yang tidak dapat didengar olehnya. Sesudah itu, mereka tertawa berkakakan. Rupanya si lelaki sudah mengambil putusan untuk berdiri sendiri dan istrinya jadi girang sekali. Kwe E Kowahyo mengatakan, bahwa cie-cie-nya beradat jelek dan biasa menyemprot orang tanpa sungkan sehingga aku harus selalu mengalah. Pikirnya, aku adalah seorang laki dua sejati, perlu apa aku mesti menunduk begitu rupa di depan orang hanya untuk bisa hidup dengan selamat? Kedua suami istri dusun itu masih mempunyai semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Masa aku, Tio Kunpo, mesti selalu bernaung di bawah atas orang dan hidup dengan memperhatikan sorot metu tuan rumah. Sesudah berpikir beberapa lama, ia segera mengambil putusan gagah. Dengan memikul kedua tahang besi, ia segera mendaki butong san. Dan mulai waktu itu, ia minum air gunung makan buah duaan dan melatih diri berdasarkan kiyo yang cikeng yang didapat dari gurunya. Berkat kecerdasan dan juga karena apa yang dipelajari ialah sebuah kitab luar biasa dalam dunia persilatan, maka dalam tempo belasan tahun luakangnya sudah mencapai tingkatan tinggi. Pada suatu hari, selagi jalan dua di gunung itu, ia menyaksikan pertarungan sengit antara seekor ular dan seekor burung. Dengan segala kegesitannya burung itu meyerang dari berbagai jurusan, tapi ia masih kalah setingkat dari ular itu, hingga akhirnya dia terpaksa melarikan diri. Teiba dua saja Kunpo mendapat serupa ingatan dan tujuh malam, ia merenungkan ingatan itu dalam guha. Mendadak ia tersadar, kedua matanya, seolah menembus suatu tabir rahasia. Ia sekarang dapat memahami suatu pokok dasar yang luar biasa dalam dunia persilatan, yaitu dengan jauh, kelembekan, melawan kong, kekerasan. Tanpa merasa ia dongak dan tertawa terbahak-bahak. Tertawa kegirangan itu berarti muncul Sutiuta I Cong Su, guru besar, baru dalam rimba persilatan. Dan ilmu yang didapatnya sendiri, digabung dengan luakang berdasarkan kiu yang cinkeng, ia telah mengubah semacam ilmu silat yang belakangan dikenal sebagai ilmu silat Butong sedang muridnya telah bersatu dalam suatu partai persilatan baru yang dinamakan Butong Pei. Sesudah lewat lagi sekian tahun, pada waktu berkelana di Tiongkok Urara, ia telah bertemu dengan tiga puncak gunung, Sem Hong, yang luar biasa dan oleh karenanya ia lalu menggunakan gelar Sem Hong untuk dirinya sendiri dan luar biasa dalam sejarah persilatan di Tiongkok. Bagaimana dengan Kuei E Siang? Puluhan tahun lamanya, Sino Ana berkelana di empat penjuru untuk mencari Yoko dan Xiao Leong Li. Demi kecintaan yang suci murni dari muda sampai tua ia mencari dua tanpa rasa menyesal sedikitpun juga. Tapi Yoko dan Xiao Leong Li telah melenyapkan diri dan tak muncul lagi dalam dunia pergaulan. Waktu mencapai usia 60 tahun, tiba dua Kuei E Siang terbuka matanya dan ia tersadar, akan kemudian mencukur rambut dan hidup sebagai pendeta perempuan di puncak gunung Gobiye San disitulah, dengan tekun ia melatih diri dan mempelajari ilmu silat, sehingga kian lama kepandainya jadi kian tinggi. Belakangan ia juga menerima murid dan serta cucu muridnya mempersatukan diri ke dalam satu partai persilatan yang dikenal ke dalam partai persilatan yang dikenal sebagai Gobiyeye Pei. Di lain pihak, sesudah menderita kekalahan di depan kuil Xiao Ling, Kunlun Sam Seng Ho Chiok Tse pulang ke daerah barat dan sesusai dengan sumpahnya selama hidup ia tak pernah menginjak lagi wilayah Tiong Goan. Sesudah berusia lanjut, barulah ia mengambil seorang murid yang mewarisi seni memetik him, ilmu mencatur, dan ilmu silat pedangnya. Itulah sebabnya mengapa, walaupun bersumber di daerah barat yang jauh, akan tetapi murid dua Kunlun P rata-rata Bundu Cho Angkai, mahir dalam ilmu surat dan dan ilmu pedang. Di kemudian hari, partai rimba persilatan yang paling tersohor ialah Xiao Ling, Butong, Gobiyeye dan Kunlun. Dalam keempat partai tersebut banyak sekali orang pandai yang memiliki kepandaian tinggi, pada hari itu, waktu Kak Wan Tai Su menghafal Kyo Yang Chin Keng, sebelum ia meninggal dunia ada tiga orang yang mendengarnya yaitu Busek Sian Su, Kwe E Siang dan Tio Kun Po. Oleh karena pengetahuan padat dan kecerdasan ketiga orang itu berbeda-beda, maka apa yang didapati mereka pun berbeda-beda pula. Dengan begitu pelajaran ilmu silat Xiao Ling, Gobiyeye dan Butong banyak sekali perbedaannya dan sedikit persamaannya. Kwe E Siang adalah putri ahli dua silat kelas utama dan pelajarannya pun beraneka warna. Maka itu ilmu silat Gobiyeye banyak sekali corak ragamnya dan satu saja dapat dipahami sampai ke dasar duanya, sudah cukup untuk membuat orang itu mendapat nama besar. Mengenai Busek Sian Su, pada waktu mendengari Kiyu Yang Chin Keng, ia sendiri memang sudah menjadi seorang ahli kenamaan. Didapatinya Kiyu Yang Chin Keng hanyalah mempertinggi kepandainya, tapi pada dasar pokoknya ia tidak menarik keuntungan apapun juga. Di antara ketiga orang itu, yang menarik keuntungan paling banyak ialah Tio Kun Po. Pada waktu itu, kecuali empat jurus ilmu silat yang ia dapat dari Yoko dan beberapa macam pukulan Lohon Kun, belum pernah ia belajar ilmu silat. Maka itu ia telah menarik pelajaran dua yang paling murni dari kitab Kiyu Yang Chin Keng. Akan tetapi, oleh karena ia memang tidak pernah belajar di bawah pimpinan guru yang pandai, maka ia kekurangan dasar dua ilmu silat, sehingga banyak sekali bagian Kiyu Yang Chin Keng yang tidak begitu dimengerti olehnya. Belakangan, sesudah mempelajari pertarungan antara ular dan burung, barulah ia tersadar akan seluk-beluknya ilmu silat. Akan tetapi kejadian itu telah lama dilupakan, sehingga banyak bagian dalam kitab Kiyu Yang Chin Keng Sudan tidak diingat lagi olehnya. Dengan demikian ilmu silat Xiaoling, Butong dan Gobiye masing dua mempunyai keunggulan sendiri dua dan kekurangannya dua. Ketiga guru besar partai-partai itu sama-sama memetik bagian-bagian dari Kiyu Yang Chin Keng dan berdasarkan bakat serta kecerdasan masing-masing, mereka mempelajari, memperbaiki dan lalu menggubah ilmu silat yang luar biasa. Sebagaimana diketahui kerajaan Goan adalah kerajaan bangsa Mongol yang berkuasa di Tiongkok. Selama zaman penjajahan itu, ilmu surat tidak lagi begitu diperhatikan lagi, karena para penyinta negeri berlomba dua belajar ilmu silat. Pada zaman itu, dalam dunia Kang O banyak muncul orang dua luar biasa yang berkepandayan luar biasa pula. Jumlah mereka lebih besar dan kepandayan mereka lebih tinggi daripada orang dua di zaman buntutnya kerajaan Song, yaitu pada zaman Kue E Seng, O E Ye Yang, Yoko, Siauliong Li Pei sebagainya. Orang dua gagah ik muncul di daerah barat kebanyakan murid dua dari Kunlun Pei, sedang jago dua di wilayah Tiongkokan, sebagian besar adalah orang dua Siauling, Butong dan Godie. Di samping itu, masih ada ratusan malahan ribuan partai-partai lain yang lebih kecil. Demikianlah sedikit pendahuluan dari kisah membunuh naga atau Ietian Tsuliong Kie. Tahun itu adalah tahun kedua dari Kaisar Goan Sun T. E. Robohnya kerajaan Song sudah genapa 60 tahun. Waktu itu bulan Sagu E, bulan ketiga, Chong Su, orang gagah, yang berusia kira-kira 30 tahun, mengenakan baju biru itu dan pakai sepatu rumput, kelihatan berjalan di jalan raya dengan tindakan lebar. Di kedua pinggir jalanan itu, buah toy yang merah dan pohon hou yang hijau memperlihatkan keindahannya, tapi orang itu tidak memperhatikan sedikitpun jua. Hari ini Sagu E Jietai, bulan ketiga tanggal 24. Katanya di dalam hati. Sampai Siyegwe E Cekau, bulan keempat tanggal 9, masih ada 14 hari. Dengan tidak membuang dua tempo barulah aku bisa tiba pada waktunya di Giyok Hie Kiong, Butong San untuk memberi selamat ulang tahun ke-90 pada In Su, guru. Orang gagah itu Sijie, bernama Tai Giam, murid ketiga dari Tio Sem Hong, Tio Kun Po, Chong Su Butong Pei. Sesudah berusia 70 tahun, ialah sesudah ilmu silatnya mencapai tingkatan sangat tinggi, barulah Tio Sem Hong menerima murid. Maka itu biarpun sendiri sudah berusia 90 tahun, tapi tujuh muridnya masih muda. Murid kepala, Sung Wan Kiao belum cukup 40 tahun. Sedang murid yang paling kecil, Boh Kok Seng, baru berusia belasan tahun. Tapi meskipun begitu, meskipun murid dua itu masih berusia muda, mereka sudah melakukan pekerjaan dua yang menggemparkan dunia Kang O. Kalau menyebutkan nama mereka, orang dua rimba persilatan selalu mengacungkan jempol. Butong Cithiap, tujuh pendekar dari Butong, adalah pendekar dua dari sebuah partai yang lurus bersih. Kata mereka pada permulaan tahun itu, J.E. Tai Giam mendapat titan gurunya untuk pergi ke Provinsi Hokian guna membinasakan seorang penjahat besar yang sangat menindas rakyat jelata. Penjahat itu bukan saja berkepandaian tinggi, tapi juga licin luar biasa. Sesudah menyelidiki dua bulan lebih, barulah ia berhasil mencari sarang penjahat itu, yang lalu ditantang olehnya. Dalam pertempuran yang sangat hebat, ia telah membinasakan musuhnya dengan pukulan kesebelas dari Tai Gekun Hian Hian Tohoat. Menurut perhitungan, ia bisa menyelesaikan tugasnya dalam tempo 10 hari, tapi di luar dugaan ia memerlukan waktu lebih dari 2 bulan. Saat menghitung 2, hari ulang tahun ke-90 gurunya ternyata sudah dekat sekali sehingga oleh karenanya, ia buru 2 berangkat pulang dari kota Langlem. Makin lama jalannya jadi makin sempit dan sisi kanan jalanan itu berdampingan dengan pantai laut. Tiba-dua ia lihat tanah datar yang licin mengkilap bagaikan kaca dan dibagi jadi petakan 2 yang luasnya kira-kira 7-8 tombak persegi. Sebagai orang yang sering berkelana di sebelah selatan dan utara sungai besar, Tai Gekun mempunyai banyak pengalaman, tapi belum pernah ia melihat tanah yang begitu luar biasa. Sesudah menanya seorang penduduk teribumi, baru ia tahu bahwa petakan 2 itu bukan lain daripada sawah garam. Untuk membuat garam, penduduk di situ memasukkan air laut ke dalam sawah tersebut. Setelah kering, mereka keruk tanah yang mengandung garam yang kemudian dimasak dan dijemur lagi sampai menjadi garam yang putih bersih. Sudah 30 tahun aku makan garam, tapi baru sekarang ku tahu bagaimana sukarnya membuat garam. Katanya di dalam hati. Selagi enak berjalan, se-konyong 2 ia melihat 30 orang lebih yang deagan memikul pikulan, mendatangi di ngau cepat dari jalanan kecil di sebelah barat. Mereka itu mengenakan pakaian seragam baja dan celana pendek warna hijau, dan kepala mereka ditutup dengan tudung lebar. Sekelebatan saja, ia bisa menebak bahwa isi pikulan itu ialah garam. Ia tahu, bahwa pembesar di sepanjang pantai biasanya sangat kejam dan rakus dan biasa memungut bea cukai garam yang sangat berat. Maka itu, walaupun bertempat tinggal di tepi lautan, rakyat tidak kuat makan garam resmi, dan terpaksa membeli garam gelap. Dilihat potongan badan dan gerakan orang dua itu hampir boleh dipastikan, bahwa apa yang diangkat mereka adalah garam gelap. Hal ini sedikit pun tak mengherankan. Yang mengherankan adalah pikulan mereka. Setiap pikulan bukan bambu dan juga bukan kayu berwarna hitam dan tak mempunyai sifat melenting, membal, sehingga bisa diduga, bahwa pemikul dua itu terbuat dari besi. Apa yang lebih mengherankan lagi, ialah, walaupun saban orang mikul barang yang beratnya tak kurang dari 300 kati, tapi tindakan mereka cepat luar biasa, seolah tidak menginjak tanah dan dalam sekejap mereka sudah melewati Jietai Giam. Kawanan pengusaha garam gelap ini memang juga terdiri dari jago dua. Katanya di dalam hati. Sudah lama aku dengar, bahwa Hei Si Pei, partai pasir laut, dekang lam yang jual bel garam gelap, mempunyai pengaruh yang sangat besar dan anggauta yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi, adalah sangat luar biasa, jika 20 lebih ahli silat beramai-ramai memikul garam. Jietai Giam adalah seorang yang gemar menyelidiki hal dua aneh. Di waktu biasa, ia tentu akan mencari tahu kejadian yang luar biasa itu. Tapi sekarang, mengingat hari ulang tahun gurunya, ia sungkan membuang tempo dan sambil mengempos, ia lalu menyusul dan melewati pemikul dua garam itu, yang jadi heran melihat tindakan Jietai Giam yang begitu enteng. Lewat maghrib Jietai Giam tiba di sebuah kota kecil dan dari keterangan seorang penduduk, ia mengetahui, bahwa kota itu adalah Ham Tong Tin dalam wilayah Chieokan. Dari situ, sesudan menyeberang sungai Chiantongkeng ia akan tiba di Liman dan dengan membelok ke jurusan barat laut, sesudan melewati provinsi Kengsei dan Oulem, barulah ia tiba di Butong. Malam itu, karena tak ada perahu untuk menyeberang sungai, ia terpaksa menginap di sebelah rumah penginapan kecil di Ham Tong Tin. Sesudah makan malam, baru saja mencuci kaki untuk naik keranjang, tiba-dua ia dengar suara ribut-ribut dari sejumlah orang yang mau menumpang nginap. Mendengar lidah Chianteng Timar dan suara yang nyaring luar biasa, ia melongo keluar dan ternyata, bahwa orang dua itu bukan lain daripada kawan pemikul garam yang ia bertemu tadi. Menurut kebiasaan, orang dua dari perdagangan garam gelap adalah kaum kasar yang suka sekali minum arak dan makan minum seperti setan kelaparan. Tapi berbeda dengan yang lain, mereka hanya minta disediakan nasi, sayur-sayur dan tauhu. Sesudah bersantap, tanpa minum setetes arak, mereka lalu pergi tidur. J.Y.T.I. Giam sendiri lantas saja bersama di dan melatih lewekang untuk beberapa lama. Sesudah itu, ia segera merebahkan badan di atas pembaringan. Kira dua tengah malam, di kamar sebelah sekonyong-konyong terdengar suara keresekan. Pada waktu itu, J.Y.T.I. Giam sudah menyelami ilnu silat Butong P dan ia sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, sehingga, biarpun sedang pulas nyenyak, suara keresekan itu sudah cukup untuk menyadarkannya. Tiba dua ia dengar suara orang berbisik. Perlahan dua. Jangan mengageti tamu di kamar sebelah supaya tidak menimbulkan banyak urusan. Pintu kamar dibuka perlahan-lahan dan dua puluh orang lebih itu lantas keluar ke dalam pekarangan penginepan. J.Y.T.I. Giam mengitip di jendela. Sambil memikul pikulan, mereka semua keluar dengan melompati tembok. Walaupun tembok itu tidak tinggi, tapi bahwa mereka bisa melompatinya sambil memikul barang yang begitu berat, merupakan bukti bahwa kepandayan mereka tak boleh dipandang enteng. Ilmu silat mereka belum bisa menandingi aku, tapi dua puluh orang lebih yang rata dua memiliki kepandayan tinggi, bukan kejadian yang sering ditemui. Kata J.Y.T.I. Giam di dalam hati. Untuk beberapa saat ia berdiri bengong dengan perasaan sangsi. Kata dua orang itu jangan mengageti tamu di kamar sebelah supaya tidak menimbalkan banyak urusan. Sangat mengganggu pikirannya. Jika ia tidak dengar perkataan itu, biarpun terbiasa, ia tentu sungkan memperdulikan urusan orang. Tapi kata dua itu sudah lantas membangunkan rasa kesatriannya. Kejahatan apa yang mau dilakukan mereka tanyanya di dalam hati. Sesudah berpapasan denganku, tak bisa tidak aku mesti mencampuri. Jika aku bisa menolong satu dua orang, meskipun tidak keburu hadir dalam peringatan hari ulang tahun Nen Su, Nen Su tentu tak akan gusari aku. J.Y.T.I. Giam sudah memikir begitu, olah karena setiap kali menerima murid baru, paling dulu Tio Sem Hang menasehati, bahwa sesudah berhasil dalam mempelajari ilmu silat, si murid harus mengutamakan sifat dua kesatria dan selalu bersedia menolong sesama manusia yang memerlukan pertolongan. Itulah sebabnya mengapa nama Butong Chit Hiap tersohor bukan main. Mereka tersohor bukan saja sebab berkepandayan tinggi, tapi juga sebab sepak terjangnya sangat mulia. Demikianlah, pada saat itu, dengan mengingat nasihat gurunya, J.Y.T.I. Giam segera menyoren golok dan membekalkan tong senjata rahasia, akan kemudian melompat keluar dari jenela dan tembok. Begitu berada di luar rumah penginapan, ia dengar suara tindakan kaki ke jurusan timur laut. Buru dua ia mengempos semangat dan mengejar dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Malam itu malam tak berbintang, langit gelap gulita, ditutup awan-awan tebal. Melihat tindakan orang-orang itu yang cepat liar biasa, seolah-olah mereka tidak merasakan tindihan pikulan yang sangat berat, J.Y.T.I. Giam menjadi semakin heran. Penjual garam gelap berjalan di tengah malam buta adalah kejadian yang biasa saja. Pikirnya, apa yang luar biasa adalah kepandayan orang dua itu. Dengan memiliki ilmu silat yang begitu tinggi, kalau benar dua mereka mau berbuat jahat, jangankan merampok rumah hartawan, sedangkan sekalipun menggarong gudang pemerintah, mereka masih dapat melakukan tanpa bisa dicegah oleh opas dua atau tentara di kota ini. Mengapa mereka mau memikul garam di tengah malam buta untuk mendapatkan keuntungan yang sangat kecil? Tak bisa jadi. Dalam hal ini pasti terselip latar belakang yang luar biasa. Memikir begitu ia terus menguntit. Berselang kurang lebih setengah jam, kawanan penjual garam gelap itu sudah melalui 20 li lebih. Sedikit pun mereka tak merasa dibuntuti orang, karena ia berjalan dengan terburu-buru dan juga sebab yang menguntit mempunyai ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, mereka tiba di jalanan yang berdampingan dengan pantai laut di mana gelombang demi gelombang menerjang ke tepi dengan mengeluarkan suara keras. Selagi enak berjalan, mendadak salah seorang yang rupanya jadi pemimpin rombongan mengeluarkan seruan perlahan dan semua kawannya segera menghentikan tindakan. Siapa? Bentak si pemimpin. Apa sahabat dua dari tiga pinggir air? Balas tanya seorang yang berada di tempat gelap. Benar, siapa tuan? Tanya pula si pemimpin. Jie Tai Giam bingung. Apa itu, sahabat-sahabat dari tiga pinggir air? Tanya di dalam hati. Tapi di lain saat ia mandusin dan dapat menebak bahwa tiga pinggir air. Berarti hei si pei. Terdapat huruf air. Aku menasehati supaya kamu jangan campur-campur urusan Tu Leong Tu. Kata pula orang yang berada di tempat gelap, Tu Leong Tu golok membunuh naga. Si pemimpin terkejut. Apa tuan juga datang urusan Tu Leong Tu. Tanyanya. Hu hu hu. Orang itu tertawa dingin. Dia tidak memberi jawaban. Mendengar suara tertawa itu, jantung Jie Tai Giam memukul keras. Suara itu aneh tak mungkin dilukiskan bagaimana anehnya dan begitu masuk ke dalam kuping, pikiran orang yang mendengarnya lantas kalang kabut, seakan-akan belasan ular bulu merayap di tulang punggung. Dengan perasaan sangat heran indap-indap ia maju ke depan. Dengan matanya yang terlatih, segera juga ia melihat bahwa di tengah jalan menghadang seorang lelaki yang tubuhnya kurus dan kecil. Karena gelap gulita, ia tak dapat melihat tegas muka orang itu. Apa yang dapat dilihatnya ialah orang itu mencekal sebatang tongkat, sedang pada pakaiannya terdapat titik-titik sinari yang berkeredepan, sehingga ia menarik kesimpulan bahwa orang itu mengenakan jubah sulam. Tu Leong Tu adalah mustika partai kami. Kata pula si pemimpin Hei Si Pei. Golok itu telah dicuri orang dan adalah sewajarnya saja jika kami berusaha untuk mendapatkannya kembali. Si kurus lagi-lagi tertawa dingin dan tetap menghadang di tengah jalan. Mendadak, seorang yang berdiri di belakang si pemimpin, membentak dengan suara keras minggir. Dengan mencegat kami, kau hanya mencari mampus. Belum habis perkataannya, ia sudah mengeluarkan teriakan menyayat hati dan jatuh ke belakang. Semua kawannya terkesiap. Hampir berbareng, sinar berkeradepan di jubah si kurus kering bergoyang-goyang beberapa kali dan dia menghilang dari pemandangan. Para anggauta Hei Si Pei kaget tercampur gusar, karena kawannya yang baru jatuh sudah putus napasnya dan badannya meringkuk beberapa antaranya sudah melepaskan pikulan untuk mengejar si kurus. Tapi musuh itu yang gerakannya cepat bagaikan kilat sudah tak kelihatan bayang duaannya lagi. Jietai Giam heran bukan main. Senjata rahasia apa yang digunakan oleh si jubah sulam? Tanyanya di dalam hati. Kera bagaimana ia dapat membinasakan orang dengan tangan dan badan tidak bergerak. Aku berdiri cukup dekat, tapi tak bisa lihat gerakan apapun juga. La terus bersembunyi di belakang batu besar, supaya tidak dilihat oleh orang dua Hei Si Pei yang sedang gusar. Biarlah kita tinggalkan jenazah Elo Osia di tempat ini untuk sementara waktu. Demikian terdengar lagi suara pemimpin. Tanda petik. Kita harus membereskan dulu urusan yang lebih penting. Sebentar, sesudah selesai urusan kita, baru kita merawat jenazah Elo Osio. Kita pun harus nyelidiki siapa adanya musuh itu. Semua kawannya mengiakan dan segera berlalu sambil memikul pikulan mereka. Sesudah mereka pergi jauh barulah Jiee Tai Giam keluar dari tempat sembunyi dan mendekati jenazah. Orang itu mati dengan badan meringkuk seperti seekor udang dan dari tanda-tandanya kebinasaannya disebabkan racun yang sangat hebat. Sebab takut kena racun, ia tak berani menyentuh mayat itu. Ia jadi sanksi dan sesudah berpikir beberapa saat, ia lalu mengempos semangat dan menyusul kawanan Hei Si Pei yang sudah pergi agak jauh. Sesudah melalui beberapa alisip pemimpin rombongan tiba-tiba mengeluarkan seruan perlahan dan semua kawannya segera berpencaran dan mendekati sebuah gedung di sebelah timur laut dengan tindakan perlahan. Apakah Golok Tu Leong Tu berada dalam rumah itu? Tanya Jiee Tai Giam dalam hati. Di atas gedung besar itu terdapat sebuah lubang asap, dari mana terus mengepul asap hitam yang dalam tempo lama berkumpul di tengah udara, tanpa mau buyar. Kawanan penjual garam gelap itu segera menaruh pikulan di tanah dan setiap orang lalu mengeluarkan sendok kayu yang digunakan untuk menyendok semacam benda dari dalam keranjang mereka. Benda itu lalu ditaburkan di seputar gedung. Melihat warna yang putih bagaikan salju, Jiee Tai Giam merasa pasti bahwa benda tu ialah semacam garam. Apa yang disaksikan olehku pada malam ini sungguh luar biasa. Pikirnya, jika diceritakan kepada Insu belum tentu ia mau percaya. Waktu menyebarkan garam itu, orang dua He Si Pei kelihatan sangat berhati dua seperti juga khawatir benda itu menyentuh badan mereka. Sebagai seorang yang sudah kawakan dalam dunia Kang O, Jiee Tai Giam lantas saja mengerti bahwa garam itu mengandung racun hebat untuk mencelakakan penghuni gedung itu. Jiwa kesatrianya lantas saja terbangun. Siapa salah, siapa benar, aku tak tahu. Tanda petik. Pikirnya, tapi perbuatan orang He Si Pei terlalu rendah. Biar bagaimanapun juga, aku harus memberitahukan penghuni rumah itu, supaya dia jangan sampai celaka dalam tangan manusia dua rendah. Melihat orang dua itu belum menyebarkan garam di bagian belakang rumah, buru dua ia mengambil jalan mutar ke belakang gedung dan lain melompat masuk ke dalam tembok pekarangan. Dalam pekarangan yang sangat luas berdiri lima buah bangunan dengan 30 atau 40 kamar dan apa yang mengherankan, seluruh gedung itu gelap gulita, tidak terlihat sinar lampu atau lilin. Di rumah tengah, dari mana mengepul asap hitam, pasti ada manusianya, pikir Jiye Tai Glam. Karena khawatir penghuni runah menganggapnya sebagai musuh, ia lalu mengambil sebatang cabang kering, menyalakan api dan lalu menyulutnya. Sambil mengangkat obor itu tinggi dua ia berkata, murid Butong Pei, Jiye Tai Giam, datang berkunjung untuk memberitahukan satu rahasia. Aku tidak mengandung maksud kurang baik, harap kalian jangan curiga. Walau perlahan suaranya tajam dan jauh, sehingga menurut perhitungan, setiap perkataannya bisa didengar oleh penghuni dalam lima rumah itu. Tapi sesudah mengulangi perkataannya dua kali, ia masih juga belum mendapat jawaban. Jiye Tai Giam adalah seorang pendekar dari sebuah partai kenamaan dan tentu saja nyalinya lebih besar dari manusia biasa. Biarpun gedung itu menyeramkan, ia sungkan memperlihatkan kelemahan. Tanpa menghunus golok dan dengan hanya mengempos semangat supaya panca inderanya jadi lebih tajam, ia segera bertindak masuk ke dalam rumah yang mengeluarkan asap hitam. Setelah melewati sebuah cimce, ia tiba di ruangan belakang. Mendadak ia berdiri terpaku, sebab di pinggir ruang itu menggeletak dua mayat, yang satu mengenakan pakaian tujin, imam, sedang yang lain memakai pakaian petani. Usia kedua orang itu sudah lanjut dan mukanya menyeramkan, seperti juga kesakitan hebat sebelum menghembuskan napas yang penghabisan. Tapi di badan mereka sedikit pun tidak terlihat tanda-tanda luka barang tajam. Jiye Tai Giam berjalan terus untuk menyelidiki keadaan rumah itu. Ia mendapat kenyataan bahwa setiap pintu terbuka lebar tapi semua kamar gelap gulita, sehingga ia tak bisa lihat apa yang terdapat dalam kamar-kamar itu. Kecuali obor yang dibawanya, tidak terdapat lain penerangan seluruh rumah yang luas itu. Meskipun bernyali besar, mau tak mau hatinya berdebar juga. Dari situ, ia terus pergi ke ruangan samping, di mana ia melihat pemandangan yang lebih hebat lagi. Dalam ruangan itu, menggeletak mayat 20 orang lebih dengan senjata dua mereka. Dilihat dari muka mayat dua itu, sebagian sudah mati lama juga sebagian lagi baru saja mati. Dari senjatanya, di antara mereka terdapat orang dua pandai. Katanya di dalam hati. Senjata untuk menotok jalan darah, rodang goghenglun, polankoan pik dan sebagainya. Jika orang dua itu tidak mahir dalam ilmu menotok jalan darah, mereka tentu tidak menggunakan senjata itu. Mengapa mereka mati di sini? Mengapa? Semula ia masuk gedung itu dengan sikap sembarangan. Tapi sekarang sesudah melihat mayatnya begitu banyak jago-jago, ia lantas saja berhati-hati. Murid butong PJTai Giam minta bertemu dengan Ciam Poe Unta melaporkan suatu urusan. Teriaknya kembali. Jawaban tetap tidak ada, tapi di ruangan tengah terdengar suara orang meniup api dan suara merontoknya perapian. Dengan tindakan hati-hati, ia lalu menghampiri suara itu dan sesudah melewati tembok dan sekosol, tibalah ia di ruangan tengah. Ia terkejut sebab merasakan menyambarnya hawa yang sangat panas. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah dapur besar yang terbuat dari batu dan api di dalam dapur itu menjilat-jilat ke atas. Di seputar dapur berdiri tiga orang yang sedang meniup dengan menggunakan tenaga luekang, sedang di atas dapur menggeletak melintang sedatang pedang yang panjangnya kira-kira empat kaki. Sebab panasnya, dari merah sinar api berubah hijau dan dari hijau berubah merah, tapi sinar golok tersebut masih tetap berkeredepan dan sedikit pun tidak melumer atau rusak karena panas api. Ketiga orang rata dua berusia kurang lebih 60 tahun dan mereka semua mengenakan jubah hijau. Muka mereka penuh debu dan jubah mereka banyak berlubang akibat peletikan api, di atas kepala mereka mengepu luap putih dan saraya mengempos semangat, perlahan dua mereka meniup api. Setiap kali ditiup, api itu menjilat ke atas kira dua lima kaki tingginya dan menggulung golok yang berkeredepan itu. Jie Tai Gia mengerti, bahwa ketiga orang tua itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Dengan berdiri di tempat yang berapa tombak jauhnya dari perapian itu, ia sudah merasakan hebatnya hawa panas, sehingga dapatlah dibayangkan panasnya hawa yang menyambar ketiga kakek itu, yang berdiri di pinggir dapur. Tapi aneh sungguh, biarpun digulung api yang bersinar hijau, golok itu masih tetap utuh dan warnanya tidak berubah sama sekali. Mendadak di atas genteng terdengar suara menyeramkan berhenti. Marah golok mustika itu adalah kedosaan besar. Jantung Jie Tai Gia memukul keras, karena ia mengenali, bahwa suara itu adalah suara si jubah sulam. Tapi ketiga kakek itu tidak menghiraukannya dan malahan meniup semakin hebat. Mendadak hampir berbareng dengan terdengarnya suara tertawa dingin, satu bayangan yang bersinar emas berkelebatan dan bagaikan jatuhnya selembar daun, si jubah sulam sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. Dengan bantuan sinar api, Jie Tai Giam bisa lihat tegas Romanya orang itu, yang ternyata adalah seorang pemuda yang baru berusia kurang lebih 20 tahun, dengan muka yang tampan, tapi pucat dan bersorot hijau. Sulaman menang emas di jubahnya yang sangat indah dan mewah, merupakan gambar-gambar harimau, singa bunga-bunga. Dengan sikap tenang dan tanpa membawa senjata, ia berkata dengan suara dingin tiang peksem him, mengapa kau akan merusakkan senjata mustika itu? Seriaya berkata, begitu ia maju setindak. Si kakek yang berdiri di sebelah barat mendadak mementang lima jari tangannya yang terus menyambar ke muka orang. Si jubah sulam mengempas dan maju lagi setindak. Kakek yang berdiri di sebelah timur dengan cepat meagambil satu martil yang terletak di pinggir dapur dan lalu menghantam kepala orang. Tapi gerakan pemuda itu gesit luar biasa. Dengan sekali miringkan badan, ia kembali bisa meloloskan diri dari serangan kedua martil itu menghantam tempat kosong dan jatuh di lantai dengan munkratnya lelatu api. Ternyata batu lantai bukan biasa, tapi batu gunung yang sangat keras. Si kakek yang di sebelah barat lantas saja bantu menyerang dengan kedua tangan yang jari duanya dipentang seperti cakar ayam. Ia menyerang secara nekat duaan dengan pukulan-pukulan yang membinasakan, sehingga jatai giam jadi merasa sangat heran. Sakit hati apa yang didendam orang-orang ini, sehingga mereka berkelahi dengan menggunakan pukulan-pukulan yang kejam itu. Tanyanya di dalam hati. Tapi kepandaian si jubah sulam benar-benar luar biasa. Walaupun diserang oleh kedua kakek itu, ia masih bersenyum-senyum dan melayani dengan sikap acuh-ta'ajuh. Sesudah bertempur beberapa jurus, si kakek yang bersenjata martil membentak. Siapa Tuan? Biar mawi golok mustika, Tuan harus lebih dulu memberitahukan si dan namamu. Tapi si jubah sulam tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin, mendadak ia memutar badan, disusul dengan suara krak-krek. Dari si kakek yang di sebelah timur, terbang menghantam dan menjebloskan atap rumah, akan kemudian jatuh di pekarangan gedung. Kakek yang martilnya terbang, dapat berpikir cepat. Ia tahu, bahwa mereka tengah menghadapi musuh yang satu, pihaknya dan meskipun tiga lawan satu, pihaknya pasti bakal dapat dirobohkan. Maka itu, buruh dua ia mengambil satu jepitan api untuk menjepit golok Tui Yong Tui. Pada waktu itu si kakek yang berdiri di sebelah selatan, sudah siap sedia dengan senjata rahasianya dan menunggu kesempatan untuk menimpuk si jubah sulam. Akan tetapi karena gerakan pemuda itu gesit luar biasa, maka sedari tadi ia belum mendapatkan lowongan untuk menyerang. Sekarang, begitu lihat si kakek di sebelah timur menangkat jepitan untuk menjepit Tui Yong Tui hatinya terkesiap. Ia yakin, begitu lekas golok mustika itu jatuh ke dalam tangan orang lain, ia sukar mendapatkannya kembali. Sesudah si kakek memiliki Tui Yong Tui, mana mampu ia melawannya? Dalam bingungnya, ia jadi nekat dan bagaikan kilat, tangannya menyambar ke dapur dan mencekel gagang golok. Meskipun tidak sampai lumer sebagai, akibat dari pembakaran yang sangat hebat itu, golok itu panas luar biasa. Begitu tangan si kakek mencekel gagang golok, uap putih mengepul ke atas dan semua orang mengendus bau daging dibakar. Tapi ia seperti juga tidak merasa sakit dan membelatak, ia tetap mencekel gagang golok itu. Karena kaget, pertempuran terhenti dan semua orang berdiri terpaku. Di lain saat, kakek itu sudah melompat ke belakang dan kemudian, sambil menenteng Tui Yong Tui, bagaikan seorang edan, ia kabur dari ruangan itu. Si jubah sulam tertawa dingin mana bisa begitu mudah? Katanya seraya turut melompat dan menjabret punggung si kakek yang lalu digentak ke belakang. Orang tua itu membalik tangannya dan Tui Yong Tui menyambar. Sebelum mencekel golok tiba, hawa panas sudah menyambar muka si jubah sulam, sehingga rambut dan alisnya lantas jadi hangus. Pemuda itu terkejut dan tak berani menyambut dengan tangannya. Cepat bagaikan kilat, kedua tangannya mendorong ke depan dan tubuh si kakek terbang ke arah mulut dapur. Jietai Giam yang sadari tadi menonton pertempuran itu sebenarnya tak ingin mencampuri sebab persoalan golok mustika tidak bersangkut paut dengan dirinya. Tapi pada detik jiwa si kakek terancam kebinasaan tanpa memikir panjang dua lagi, ia mengempos semangat dan melompat. Sedang badannya masih berada di tengah udara ia menjamret rambut orang tua itu lho mengangkatnya ke atas dan kemudian, dengan gerakan yang sangat indah ia hinggap di atas lantai. Lompatan itu yang merupakan ilmu mengentengkan badan paling tinggi dalam rimba persilatan dinamakan T.E.M.Ciong Lompatan Awan Tangga. Si jubah sulat dan tiang puk sen him yang tadinya tidak memperhatikan padanya jadi kaget bukan main. Bukankah lompatan itu T.E.M.Ciong yang kesohor di kolong langit? Tanya pemuda itu. Mendengar orang menyebutkan nama ilmunya. Jietai Giam bermula merasa kaget, tapi kemudian ia girang karena mendapat pujian. Ilmu yang cetek itu tiada artinya untuk disebut dua, jawabnya dengan suara merendah. Apakah aku bisa mendapat tahu si dan nama T.E.M.Ciong yang mulia? Bagus! Bagus! Katanya, tanpa menjawab pertanyaan orang. Orang mengatakan, bahwa ilmu mengentengkan badan Butong Pei tiada keduanya dalam dunia. Perkataan itu ternyata ada benarnya juga. Walaupun kata duanya memberi pujian, tapi suaranya bernada sombong, seolah dua seorang Chiampoe orang yang tingkatannya lebih tinggi sedang memuji kepandayan seorang Hoampoe orang yang tingkatannya lebih bawah. Jietai Giam mendongkol tapi ia menahan sabar. Dengan sekali bergerak Tuan sudah membinasakan seorang jago Hei Si Pei, katanya kepandayan Tuan sungguh dua tak bisa diukur bagaimana tingginya. Si baju sulam kaget. Eehah, dia lihat aku, tapi aku sendiri tak lihat dia. Katanya di dalam hati. Di mana bocah itu bersembunyi. Ia tersenyum tawar dan berkata dengan suara yang tawar pula. Benar ilmu itu sukar dimengerti oleh orang luar. Jangankan Tuan, sedangkan Chiang Bun Jin Bu Tong Pei sendiri pun belum tentu bisa mengerti. Jietai Giam adalah seorang yang sangat sabar tapi mendengar hinaan terhadap gurunya, darahnya naik juga. Baik juga ia masih bisa menguasai dirinya dan merasa tidak perlu untuk menambah musuh karena beberapa perkataan kurang ajar itu ia bersenyum seraya berkata. Dalam dunia persilatan memang terdapat banyak sekali ilmu dua yang murni dan yang sesat. Bu Tong Pei hanya memiliki sekelumit ilmu dari lautan ilmu yang dalam dan luas. Ilmu yang dimiliki Tuan memang juga tidak dipunyai oleh guruku. Jawabnya yang sungkan itu mengandung duri dan ia seperti juga mau mengatakan bahwa Bu Tong Pei memang tidak mengerti segala ilmu sesat dan menyelowing. Sementara itu, si kakek yang menceka golok mendadak memutar Tu Leong Tu dan lari menerjang keluar. Jietai Giam yang berdiri paling dekat, paling dulu menerima serangan. Tiba-dua ia merasakan sambaran angin hebat ke arah pinggangnya. Sesudah menolong jiwa orang tua itu, sedikitpun ia tidak duga bahwa dirinya bakal diserang kera begitu. Pada saat yang sangat berbahaya, ia menotol lantai dengan kakinya dan badannya lantas saja melesat ke atas. Kakek itu sendiri terus lari keluar sambil menyabatkan Tu Leong Tu secara membabi buta. Si jubah sulam dan dua kakek lainnya tidak berani merintangi dengan kekerasar dan seraya berteriak. Dua, mereka lalu mengumbar dari belakang. Jietai Giam pun lantas turut mengudak. Berkat ilmu mengentengkan badannya yang sangat tinggi, biarpun mengubar belakangan, ia lebih dulu menyandak kakek itu, yang lari dengan tindakan limbung dan kedua tangan mencekel Tu Leong Tu, seperti juga tidak kuat menentengnya dengan satu tangan. Begitu tahu dicandak orang, sambil mengeluarkan teriakan keras, ia melompat jauh dengan menggunakan seantro tenaga dan badannya lantas saja melesat keluar pintu depan. Heran sungguh, begitu kedua kakinya hinggap di tanah, ia terguling dan berteriak kesakitan seperti juga terluka berat. Si jubah sulam dan kedua kakek lainnya menyusul dan coba merebut Tu Leong Tu. Tapi dengan serentak merekap pun turut dua robah dan mengeluarkan teriakan menyayat hati, seolah dua dipagut tular atau lain binatang berbisa. Si jubah sulam yang ilmunya paling tinggi dengan cepat melompat bangun dan lantas kabur sekeras duanya. Tapi ketiga kakek itu terus bergulingan dan tak bisa bangun lagi.